Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat Kembali lagi di channel Ayo kita belajar Hari ini kita akan belajar tentang PHP kembali teman-teman Di sini kita akan belajar tentang Protected dan Overriding Di sini Jadi Overriding itu Kalau misalnya kita membuat sebuah Metode baru Di kelas anak misalnya Di sini saya menggunakan Metode Construct Metode Construct ini kan sudah ada di kelas Induk Nah ketika kita Membuat metode yang sama Dan bahkan kita Menambahkan Tipe misalnya di sini ya Nah itu Maka yang akan digunakan adalah Metode yang di sini ya Yang di kelas anak teman-teman Begitu nah ini namanya adalah Overriding method Construct Oke selanjutnya adalah Nah Di pertemuan atau di video sebelumnya Kita pernah belajar tentang Property private Ada public juga Dan kita ketahui bahwa Property private ini Tidak dapat diakses dari kelas anak ya Teman-teman ya Jadi kalaupun kita di sini ya Misalnya Kelas menu Private name Ketika kita Ingin mengaksesnya Di snap name Itu tidak bisa teman-teman Karena dia bersifat private Di kelas Induk Nah Kita bisa mengubahnya Menjadi protected Teman-teman Apa itu Protected Protected itu dia Bisa diakses Dimana dia bisa diakses Di kelas anak teman-teman Tapi dia tidak bisa diakses Di luar kelas gitu ya Nah Oke teman-teman Nah jadi kalau misalnya kita bagi Seperti ini ya Jadi ada public Ada protected Ada private Kalau public itu dia bisa diakses Di Dalam kelas Di kelas anak Ataupun di luar kelas Kalau protected Dia bisa diakses Di kelas yang sama Ataupun di kelas anaknya Kalau private Dia hanya biasa Diakses di kelas yang sama Teman-teman Oke Baik kita akan mulai latihan Di sini sambil kita belajar Mengubah menjadi protected Ya untuk mengakses kelas Di anak Di kelas anak ya Oke Kita akan masuk ke menu dulu Di sini Oke kita akan ubah Yang tadinya private Ini menjadi Protected ya Protected Agar dia bisa diakses Di kelas anak teman-teman Oke ini Kita ubah jadi protected semua Ya yang ini juga Yang Fontnya Nah Selanjutnya Setelah kita ubah Kita masuk ke File drink.php ya Di sini kita Tinggal Sebenarnya Tinggal di copy aja Constructnya Tapi biar cepat kita copy dari sini Sama aja Nah bentuknya kan kayak gini ya Ada Ini ada Ini ada method Construct Dan kita bisa tambahkan Ya Satu parameter lagi Namanya type Nah nanti ketika manggil Construct yang dipanggil adalah ini Nah kita Karena di sini ada Empat parameter Kita tambahkan ya Oke property Ini berarti this This type Itu sama dengan Type ya Nah seperti ini Jadi nanti Karena di sini ada Empat Parameter yang bisa dimasukkan Berarti di data.php juga bisa Empat teman-teman Ya Kita masuk ke data.php Di sini kan awalnya Cuma 3 Juice 6 Dan gambar Nah kita tambahkan dengan Karena juice di sini Berarti di sini dingin Ya di sini yang copy Ya karena ini adalah yang copy Maka kita kasih Dingin teman-teman Oke Dingin Oh sorry Copy itu panas ya Nah sehingga di sini Yang setternya Kita nggak perlu pakai Yang awalnya ada juice Set type dingin Copy set type panas Kita hapus teman-teman Jadi nggak perlu lagi Karena sudah diwakilin oleh Di sini ya Ketika membuat Instance baru juice Dia sudah dimasukkan dengan Beberapa Nilai ya Itu juice 6 Dan nanti dimasukin gambar Dan Kondisinya dingin atau panas Oke Kita klik kirim Baik berhasil teman-teman ya Itu adalah cara Untuk overriding Dan Mengubah Dari privat menjadi Protected Dan perbedaan Public Ada privat dan Protected nya ya Oke itu aja dulu Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa di subscribe Like share comment video ini Saya firman Katolorma Undiria Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh